Baik, sekarang kita akan coba membahas bagaimana cara kita mendapatkan potential functions atau fungsi potential. Bagaimana kita cara mendapatkan potential function? Misalnya kita sudah mendapatkan, kita biasanya memiliki sebuah fungsi f, seperti sebelumnya, misalnya f ini. Kita sudah punya fungsi f ini, maka pertanyaannya, berapakah fungsi f x y-nya? Kenapa ini penting? Karena nanti kita bisa menerapkan ini. Kita bisa mendapatkan nilai work atau usahanya cukup dengan mengurangkan fp1 dikurang fp0. Tidak perlu menggunakan integral. Untuk jika vector field adalah gradient field. Bagaimana cara kita mencari potential function-nya? Ini ada dua cara, dan yang perlu kita ingat betul bahwa ini hanya berlaku jika n sub x itu sama dengan m sub y. Yang artinya, jika memang vector field itu sama dengan gradient dari f. Cara pertama adalah kita menghitung line integrals-nya. Misalnya, kita memiliki sebuah garis seperti ini, bergerak dari 0,0 ke sebuah titik x1, y1. X1, y1 itu biasa berapa saja dan sebenarnya tidak harus dari 0,0. Maka kita bisa menghitung integral garisnya itu, integral garis vector field f sama dengan fx1, y1 dikurang fp0,0. Sehingga, kalau kita pindah ruaskan ke kiri sini, fx1, y1 itu sama dengan integral garis f ditambah f0,0. Karena titik awalnya adalah 0,0, maka ini adalah sebuah konstan. Kita tidak tahu sebenarnya f ini berapa, tapi kita tahu f vector field-nya berapa, karena biasanya ini diberikan dalam soal. Maka kita lalu nanti bisa integral gariskan si vector field f ini. Dan kenapa ini berlaku? Ini berlaku karena vector field f-nya ini adalah sama dengan gradient f. Yang mana dibuktikan dari m sub y sama dengan n sub x tadi. Bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Kita bisa melihat dari garis ini, dari titik ini ke titik ini. Tapi, sepertinya lebih mudah kalau misalnya kita melihatnya bahwa dari titik ke sini, karena independent of path, bahwa jalurnya manapun akan sama saja, maka kita bisa cari dengan cara dua tahap. Yaitu dari sini ke sini, lalu lanjutkan dari sini ke atas. Oke, ada dua jalur. Kemudian, yang ini adalah c1, yang ini adalah c2. Jadi, ada dua jalur. Maka kita integrakan garisnya satu per satu. Kita mengevaluasi secara terpisah untuk setiap section ini. Ada section c1 dan section c2. Fungsinya, vector field-nya dari soal yang sebelumnya, yaitu m-nya adalah ini, dan n-nya adalah ini. Maka, 4x kuadrat ditambah 8xy, 3y kuadrat ditambah 4x kuadrat. Maka, integral garis vector field F ini sama dengan m-nya di dx-kan, dan n-nya di dy-kan. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Sekarang, kita hitung dulu yang c1-nya dulu. Tadi sudah ada rumus c1-nya adalah bergerak dari x-nya itu bergerak dari 0 menuju x1. Jadi, kita ingat lagi sebelumnya. X-nya bergerak dari sini ke sini. Dari 0,0 ke x,x1,0. Berarti, x-nya dari 0 ke x1, y-nya tetap saja dari 0 ke 0. Artinya, y-nya sama dengan 0, dan dy-nya juga sama dengan 0, karena tidak berubah nilai y-nya. Sedangkan, x-nya berubah dari 0 ke x1. Maka, integral garis untuk section c1 itu adalah dx dari 0 ke x1, dan lalu kita inputkan. Di sini y-nya sama dengan 0, maka ini dicoret habis ya. dy-nya juga 0, karena dy-nya 0, 0 dikali ini semua, ini juga jadi habis. Jadi, tinggal tersisa 4x2 dx. Jadi, 4x2 dx. X-nya dari mana? Dari 0 ke x1. Dari 0 ke x1. Kalau kita integrakan, menjadi 4 per 3. X pangkat 3. Lalu kita inputkan x1 dan 0. Dimasukkan ke dalam sini, akhirnya menjadi 4 per 3. x1 pangkat 3. 0 masuk ke sini, hasilnya 0. Ya, ini dikurang 0, hasilnya tetap ini. Oke, kita dapatkan untuk c1. Kemudian, untuk c2, kita ingat lagi tadi pergerakannya bagaimana? Untuk integral garisnya, dari titik ini ke atas. c2-nya dari bawah ke atas. Berarti dari x1, 0 ke x1, y1. Maka, dari x1, 0 ke x1, y1. Berarti, y-nya berangkat dari 0 ke y1. X-nya, nilainya adalah x1. Tapi, x1-nya tidak berubah dari x1 ke x1 lagi. Dari x1, 0 ke x1, y1. Jadi, x1 ke x1-nya tidak berubah. Maka, dx-nya sama dengan 0. Oke, kita inputkan. X-nya sama dengan x1. Maka, ini jadi x1. Ini juga jadi x1. Tapi, dx-nya 0. Oh, iya. Ini dx-nya 0. 0 dikalian semua, maka ini habis. 0. Lalu, ini jadi x1. dy-nya, kita hitung nanti. Dan, 3y kuadrat. Maka, integral-nya menjadi seperti ini. 3y kuadrat ditambah 4x1 kuadrat. Ini dari sini ya. dy. Dari mana ke mana? y-nya bergerak dari 0 ke y1. Maka, integrannya adalah dari 0 ke y1. Kita integralkan. Jadi, berapa ini? Jadinya adalah y pangkat 3. Ya, ini benar ya. y pangkat 3 ditambah 4x1 kuadrat y. Jadi, ditambah y. Dikalikan dengan y saja. Integrannya dari 0. ke y1. Kita inputkan y1 ke dalam sini. Jadinya y1 pangkat 3. 4x1 kuadrat y1. y1-nya masuk ke dalam sini. Dikurang 0 yang dimasukkan ke dalam sini. Hasilnya 0. Ya, tetap hasilnya adalah ini. Oke, maka dari itu selanjutnya kita jumlahkan. Yang c1 adalah tadi. 4 per 3 x1 pangkat 3 ditambah y1 pangkat 3 ditambah 4x1 y1 hasilnya adalah menjadi seperti ini. 4x1 pangkat 3 ditambah y1 pangkat 3 ditambah 4x1 x1 kuadrat y1. Cuma, satunya ini bisa kita hilangkan. Ini menjadi sebuah fungsi yang general. general ditambah sebuah konstanta karena biasanya dalam integral kan seperti itu ya. Kita sudah mempelajari sejak kalkulus 1. Oke. Dan ya tanpa c ini sebenarnya akan tetap menjadi fungsi potential function atau fungsi potensial yang valid. Oke. Dan tadi urutannya tadi kita x dulu gerakannya ya dari x kemudian y jadi dari sini. ke atas tapi sebenarnya kalau mau bisa juga dengan jalur yang lain yaitu y dulu y dulu baru ke sini. Nanti hasilnya juga akan sama. Oke. Dan oke. Dan nanti kalau kita integralkan ya ini di integralkan ini f-nya di integralkan terhadap x hasilnya dan integral yang terhadap y hasilnya akan sama. Ini akan sama dengan m dan ini akan sama dengan n. Dan nanti akan kembali ke vector field mn yang mana yang ini juga akan sama dengan gradient f. Seperti itu. Oke. Secara kedua adalah kita menggunakan anti-derivatives. Tadi misalnya sudah soalnya sama ya fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8xy fy sama dengan 3y kuadrat ditambah 4x kuadrat Jadi soalnya sebenarnya sama dengan ini Soalnya sama dengan yang ini ya begitu ini m ini x ini berarti f sub ini adalah f sub x dan ini adalah f sub y nya Oke. Nah ya karena kita sudah ingat ya bahwa vector field f yang komponen adalah m dan n m ini adalah f sub x dan ini sama-sama dengan f sub y maka kita bisa katakan bahwa sebentar bahwa ini tuh adalah m ini adalah f sub x dan ini adalah f sub y maka dengan cara kedua ini kita langsung directly ini adalah satu lagi ini adalah f sub x dan ini adalah safe ini adalah m nya begitu ya ini adalah n nya oke kita punya dua persamaan nah kita bisa menggunakan antiderivatif caranya bagaimana pertama kita bisa melihat yang pertama dulu yang persamaan pertama kita bisa antiderivatifkan ini itu sama dengan berapa oh ini sama dengan tadi ya 4 per 3 ini berarti f nya sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 8y yang terderivatifkan terhadap x ditambah sebuah gy ya kita kita gak tahu gy ini berapa tapi kalau gy ini diturunkan terhadap x dia akan hilang jadi kita buat tercuriga bahwa disini ada sebuah fungsi gy sebenarnya yang kemudian ketika diturunkan terhadap x dia akan hilang jadi seperti ini ya lalu setelah itu kita dapat f ini kita turunkan terhadap y ya tadi ini ya kita integralkan jadi seperti ini maaf kita antiderivatifkan jadi seperti ini ditambah sebuah gy karena diturunkan terhadap x eh di antiderivatifnya terhadap x maka kita cukup curiga bahwa disini ada sebuah fungsi gy kenapa tidak ada gx karena gx harusnya sudah terwakili semua disini nah kemudian diturunkan terhadap y ya maka hasilnya berapa ini habis 0 gitu ya yang ini tinggal sisa 4x kuadrat g nya jadi g aksen y maka kita dapat sebuah fakta baru bahwa f sub y sama dengan 4x kuadrat ditambah g aksen y atau turunan g lalu kita match dengan persamaan kedua ini nah ternyata ini kok mirip ya ininya sama dengan mirip dengan ini dan satu lagi berarti yang 3y kuadrat harusnya berarti mirip dengan yang ini oh berarti kita bisa katakan bahwa g aksen y itu sama dengan 3y kuadrat oke ya jadi match ya ini dengan ini yang ini match dengan yang ini berarti g aksen y sama dengan 3y kuadrat maka kalau kita anti-derivatifkan maka ini sama dengan y pangkat 3 ditambah c ya kalau di anti-derivatifkan berarti pangkatnya justru nambah plus 1 jadinya 3 3nya ke depan jadi seper jadi seper 3 kali 3 habis jadinya y pangkat 3 plus sebuah konstanta c kalau ini memang benar-benar konstanta c oke lalu dimasukkan lagi ini ke dalam persamaan yang ini ke dalam si g y ini udah diganti karena kita udah tau bahwa g y-nya itu adalah g y-nya itu adalah y pangkat 3 plus c maka ini adalah g y tadi oke maka ini 4 per 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat y ditambah y pangkat 3 plus c oke cara kedua ini salah satu keuntungan adalah kita tidak perlu mengintegralkan ya kita tidak harus mengintegralkan cuman ini prosedurnya memang harus hati-hati yang selanjutnya adalah matchingnya ini sulit ya karena expressionnya kadang-kadang tidak se se apa sejelas ini gitu bahwa ini sama kadang-kadang mungkin ini ada ada yang harus dioperasikan terlebih dahulu begitu atau kalau dia ternyata sebuah trigonometri sinus cosinus dan lain-lain makin rumit lagi kadang kita tidak menyadari bahwa itu oh ada terkaitan antara tangan dan second misalnya dan seterusnya oke dan ini metode ini bisa kita gunakan untuk lebih dari dua variable ya oke jadi kita sudah mempelajari pada session ini bagaimana cara mendapatkan sebuah potential function dari sebuah gradient vector dari sebuah vector field yang merupakan juga adalah sebuah gradient vector yang juga merupakan sebuah gradient fields oke jadi melengkapi sebelum session sebelumnya tentang ya dan session ini adalah melengkapi dari yang sebelumnya tersebut sebelumnya mencari apakah vector field ini mencari gradient atau mencari fungsi apakah vector ini adalah sebuah gradient field begitu ya dan selanjutnya kita mencari potential functionnya berapa kalau memang jika ternyata dia adalah sebuah gradient field apakah jika ternyata vector field adalah gradient field yang jika ternyata Terima kasih.